Kini masih terus melakukan rangkaian penyidikan untuk mengungkapkan motif tiga tersangka pembakaran rumah wartawan Triberata TV Sempurna Pasar Ibu. Polisi rencananya dalam waktu dekat akan memeriksa psikologi ketiga tersangka pembakaran rumah wartawan tersebut. Polisi hingga kini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap motif tiga tersangka pelaku pembakaran rumah wartawan Triberata TV Sempurna Pasar Ibu. Dalam waktu dekat, polisi rencananya akan memeriksa kondisi psikologi ketiga tersangka pembakaran rumah wartawan tersebut. Pemeriksaan psikologi ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian untuk mengungkap motif pasti dari aksi pembakaran yang dilakukan oleh para tersangka. Polisi juga mengungkapkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, salah satu tersangka merupakan seorang residivis kasus pembunuhan. Ada akan pemeriksaan-pemeriksaan psikologi para pelaku juga sedang akan kita siapkan. Kita siapkan baterainya yang tepat, artinya nanti akan kita bisa menangkap apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dalam keberibadiannya, dan kemudian kita akan bisa mengungkap lebih dalam lagi apa yang menjadi motif daripada yang bersangkutan. Terkait dengan hal background dari saudara B, kita juga sudah mulai menemukan fakta-faktanya bahwa memang yang bersangkutan sudah dua kali menjalani hukuman. Dan tentu ini menjadi background yang kita akan lebih kuatkan lagi setahu saya ada kasus pembunuhannya. Polisi hingga kini masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti dan saksi terkait adanya potensi tersangka lainnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tri Brata TV.